Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja hari ini kita akan buat ide usaha Ini untuk isian rice bowl Kita akan buat nasi goreng ayam kecombrang Ya itu tadi ada ayam Dada ayam ya sekitar 150 gram Saya rebus sampai mateng Setelah itu disuir-suir Untuk bubuk halusnya kalian boleh lihat disini ada bawang merah, bawang putih Kemudian saya kasih kemiri Cabai merah dan juga cabai rawit Ini nanti kalau misalnya untuk Dibuat rice bowl ukuran 500 ml Itu bisa jadi sekitar 8 porsi Ini saya cop Jadi saya enggak blender Kalau blender nanti terlalu halus Malah teksturnya enggak bagus Menurut saya Jadi saya cop aja tanpa air Atau kalau mau diulek, diulek kasar aja Kita sisihkan Kemudian ini saya ada punya satu bunga kecombrang Kalau buat kalian yang enggak suka kecombrang Kalian boleh skip ya Cuma buat kalian yang suka Kalau ada barangnya Ini enak banget Ya tinggal dipotong-potong Besar kecilnya itu sesuai selera aja Kalau misalnya enggak ada kecombrang Boleh kalian ganti udang Atau ganti teri juga enak Siapkan minyak Kemudian kita akan tumis Bumbunya tadi Minyaknya agak lumayan banyak ini ya Ada sekitar 5 sendok makan Kemudian ini saya tambahkan serai dan juga daun jeruk Pastikan bumbunya udah mateng Udah enggak bau langu gitu Kemudian ini saya tambahkan terasi Satu sendok teh terasi yang dibakar Gini aja udah buat batuk-batuk ya Dan pastinya enak ini bumbunya udah sedap banget Kemudian tinggal tambahkan bunga kecombrangnya tadi Ini saya udah enggak nambahin kaldu bubuk atau micin ya Karena untuk saya ini Dengan bumbu seperti ini aja udah enak gitu Tinggal kita kasih garam nanti Jadi enggak pakai micin Kemudian kita tambahkan Potongan ayam Eh suiran ayam yang udah kita suir-suir di awal Ya sudah tercampur seperti ini Kemudian saya tambahkan 2 sendok teh garam Ini kalau misalnya untuk usaha Seperti yang saya tadi bilang ya Ini saya pakai 8 porsi nasi Jadi nasinya ini saya timbang sekitar 250 gram 250 gram Tinggal kalikan aja 8 Pastikan pilih nasi yang perol Nasi yang kering ya Jangan yang basah Supaya lebih nikmat nasi gorengnya Kemudian saya tambahkan daun bawang Untuk daun bawang sesuai selera aja Dan jangan lupa untuk koreksi rasa Yang paling penting ya Dikoreksi rasa kurang apa itu Kalau misalnya kalian rasa kurang asin Tinggal tambahin garam aja Kalau buat kalian pecinta micin Kalau misalnya kalian merasa kurang Kurang mantep ya boleh kalian tambahkan Untuk seasoning itu selera ya Saya nggak nambahin sauce tiram Nggak nambahin kecap ikan Cuma bumbu ini aja Menurut saya udah enak banget Kayak nasi goreng jadul gitu ya rasanya Untuk pelengkapnya Saya tambahkan telur mata sapi Kalau buat kalian yang mau buat telur mata sapi Seperti ini Pastikan gunakan api kecil Jangan api besar Apinya api kecil aja Kasih sedikit garam Kalau mau setahang matang ya Nggak usah dibalik Kalau misalnya mau matang ya Dibalik gitu aja sih Tipsnya tuh pakenya api kecil Ya jadi seperti ini Memang nggak lama Cuman bagus ya hasilnya Untuk packaging ini Saya pakai paper bowl Yang ukuran 500 ml Untuk cetakan nasinya Saya pakai cetakan nasi yang 300 ml Oke itu aja konten kali ini Semoga bermanfaat Siapa tau aja Kalian lagi cari-cari Tambahan menu Untuk ide usaha kalian Dan buat kalian Bersambung disini Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa pola akun ini Untuk dapat resep menarik lainnya Terima kasih Jangan lupa jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih